Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan Bernas Sobat Medcom, saya sekarang berada di kantor Kementerian Kesehatan Saya akan memuancarai juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto Saya akan menanyakan sampai kapan kira-kira COVID-19 di Indonesia ini bisa akan mulai turun Aka tolandai perkembangannya Lalu apa syaratnya supaya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan Kita bisa bertemu dengan lebaran secara sempurna, secara normal Tidak seperti ketika kita tercekam dalam ketakutan Nah semuanya akan terjawab dalam perbincangan saya dengan Ahmad Yuryanto kali ini Karena itu ikuti saya Sobat Medcom, bersama saya sudah ada juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto Pak Yury, apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Meskipun sibuk tetap sehat ya, menjaga kesehatan ya Alhamdulillah, ini yang penting Yang paling penting itu Karena modalitasnya itu Nah apalagi situasinya sekarang sudah semakin terus Saya melihat ada perkembangan terus-menerus Ya Khawatir gak ini? Kalau kami secara epidemiologis sudah memprediksikan Karena kita tahu bahwa ini penyakit menular Dan kemudian kita yakini bahwa penularan lokal transmission kita itu sekarang sudah menjadi yang utama Jadi satu orang memiliki peluang untuk nulari empat orang yang lain Kalau data statistik mengatakan kurang lebih 4,7 orang lain Dan kemudian nanti orang yang tertular itu akan menulari yang lain Pasti akan menjadi makin banyak Ditambah lagi dengan upaya masif yang kita lakukan untuk melakukan tracing Mencari mereka, kemudian memeriksa mereka dan mengisolasi mereka Karena hanya inilah cara untuk memutus Oke Cara inilah cara untuk memutus di dalam konteks epidemiologi Tapi di dalam konteks kesehatan masyarakat Sebenarnya cara memutusnya itu juga banyak peran yang bisa diambil oleh masyarakat Apa saja itu? Di antaranya adalah kita tahu penularan ini akibat droplet Percikan ludah dari orang yang sakit Yang menebar ke sekitarnya pada saat dia batuk, pada saat dia bersin Kira-kira jaraknya sekitar 1,5 meteran Kalau kita berada di luar 1,5 meter Artinya pada jarak 2 meter Maka kita akan banyak mengurangi kemungkinan terpecik Oleh karena itu menjaga jarak Ini kan peran masyarakat Semuanya bisa melakukan Dan semuanya pasti sanggup untuk melakukan Kalau menyadari bahwa ini adalah cara untuk mencegah penularan Kalau ini kita lakukan dengan baik Maka kita akan percaya bahwa penambahan grafik ini akan bisa kita kendalikan Sehingga pada sampai suatu saat akan mencapai titik puncak Dan kita akan tapering off turun pelan-pelan Intinya disiplin lah dari peran masyarakat dalam konteks disiplin Bagaimanapun juga penyakit menular Basis penyelesaiannya adalah menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek Pembatasan penyakit penularan ini Oke Jadi kalau tadi dikatakan bahwa Satu orang berpotensi menurut teori 4,7 Iya Artinya kan berarti Angka yang sesungguhnya itu Sebetulnya berapa? Yang potensial untuk Kami tidak bisa mengatakan sesungguhnya berapa Tetapi dari data yang kita bisa periksa Pasti tidak menggambarkan data yang sebenarnya di masyarakat Artinya pasti ada kasus yang lebih banyak dari yang bisa kita rilis sekarang ini Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yang dirilis ini merupakan semacam kayak puncak gunung es tidak salah ya? Iya Kita tidak melihat puncak gunung es Ini bukan sesuatu yang kelihatan Tetapi kita mengatakan bahwa banyak yang bisa kita katakan bahwa ini Masih banyak di luar Yang belum bisa kita identifikasi Jadi fenomena banyak itu tidak bisa kemudian kita ukur dengan angka Bahwa kalau kita nemu satu mungkin di luar ada sepuluh Atau mungkin di luar ada dua-dua Ini sesuatu yang sulit untuk kita bisa ukur demikian Tapi kita yakini bahwa Ada jumlah yang lebih banyak lagi Yang masih lebih banyak dari angka yang kita rilis Ini macam-macam penyebabnya Satu Di dalam konteks COVID-19 perjalanan sekarang ini Pada second wave Setelah kemudian first wave-nya di daratan Tiongkok Dan kemudian sekarang second wave-nya di luar Tiongkok Ada perubahan perilaku gambaran penyakit akibat kita yakini mutasi dari virusnya Satu Masa inkubasi tidak lagi kita bisa menggunakan acuan 14 hari Beberapa kasus bahkan ada yang mengatakan muncul di hari ke-20 Ada yang muncul di hari ke-21 Artinya ada pemanjangan masa inkubasi Kemudian yang kedua Banyak sekali kasus positif Bahkan ada yang mengatakan 80% kasus positif Itu hanya menunjukkan gejala penyakit yang ringan sedang saja Sehingga nampak takut pila biasa Bahkan ada juga yang melaporkan Asimptomatis tanpa gejala Artinya orang ini berpotensi menular Tetapi dalam tanda betik tidak merasa sakit Atau tidak kelihatan sakit Inilah yang kemudian di second wave Penyebaran begitu cepat Pernah dalam satu hari Kalau kita lihat seat repnya WHO Ada 20 negara baru yang melaporkan bersamaan dalam satu hari Dalam 24 jam ya Dalam 24 jam Ada kasus baru di 20 negara Artinya kan ini menunjukkan gambaran yang menyebarnya sangat cepat Karena kan symptomless Tanpa gejala Atau gejala kecil Yang banyak diinterpretasikan oleh masyarakat Mungkin aku cuma batuk pilak biasa Aku beli obat di toko Dan kemudian setelah dia minum obat Iya, reda, panasnya turun Kemudian batuknya berkurang Pilaknya berkurang Nah ini yang kemudian tidak bisa lagi Kita menggunakan thermal scan Sebagai satu-satunya alat untuk menapis Sehingga harus Kalau kita berbicara Perjalanan orang dari satu negara ke negara Kan selalu ada thermal scan Tidak panas Tidak panas, tidak 37 Ya lewat Ya Artinya Ya sehingga kemudian Kita harus membuat penapisan yang kedua Apa itu? Yaitu dengan menggunakan Health alert card Kartu kewaspadaan kesehatan Tapi kita juga tahu Bahwa cara ini pun juga tidak terlalu efektif Untuk sekarang Kenapa? Karena sekarang Penularan dari local transmission Dari orang yang tidak pernah kemana-mana Itu lebih mendominasi Jadi data yang terakhir ini justru Local transmission Local transmission ya? Ya mungkin diawali dari imported case Masuk tanpa gejala Katakan menulari empat orang gitu ya Yang dua ke rumah sakit Sakit Yang dua enggak Karena enggak merasa ada keluhan kan Ya 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 kemana-mana Ini terus menular ke yang lain Oleh karena itu sekarang bagi kita Tidak berbicara tentang Hanya fokus pada imported case Ya Jadi tidak hanya berbicara tentang Bagaimana memperkuat pintu masuk negara Tapi sekarang sudah mulai berbicara tentang Bagaimana transmisi lokal yang terjadi Di tengah masyarakat Oleh karena itu Kalaupun pintu masuk negara ditutup Sudah enggak ada artinya Itulah seperti yang terjadi Karena transmisi di dalam sudah jalan terus kan Seperti Italia itu kasusnya seperti itu ya? Seperti itu Jadi meskipun lockdown gitu ya? Betul Tetapi faktanya Di dalam kan sudah terjadi penularan antar Dan dalam waktu satu hari bisa ada muncul Sampai 3.000 lebih 4.000 kasus baru Katanya lokal transmit Oleh karena itu sekarang senjatanya adalah Ini kebijakan dasar yang dibuat oleh pemerintah Dulu kita menyebutkan social distancing ya Kemudian oleh para ahli bahasa dikatakan Yang tidak pas gitu ya Fisikal Fisikal Tapi bagi kita Agar masyarakat lebih mudah memaknai Yang menjaga jarak fisik Dari setiap perkaulan dengan orang Dengan dasar bahwa Kalau orang itu sakit Maka percikan ludah dia Percikan droplet dia Itu kita yakini enggak lebih dari 1 meter 1,5 meter Berarti kalau kita berada di jarak yang lebih dari itu Kita aman Kita aman Inilah yang disebut dengan Menjaga jarak fisik pada saat melakukan kontak Jadi ini yang perlu dijaga betul Disiplin oleh siapapun di level manapun Karena kan kita yakini bahwa lokal transmission Tidak bisa lagi diandalkan menggunakan thermal scan Tidak lagi bisa mengandalkan kartu kewaspadaan kesehatan Nah sekarang Sudah ada di dalam Begitu Orang mulai Ngeh gitu kan Mulai istilahnya Kemarin kan di awal-awal kan masih ingin tengke Menganggap ringan Menyepelekan lah ya Lalu kemudian Sekarang orang merasa justru Semakin ketakutan Lalu muncul Rapid test Isu mass rapid test Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai kemudian ada yang orang Masih ada yang belum di test Tapi kemudian ada pejabatnya yang sudah minta di test Bersta keluarganya pula Kan gitu kan menjadi isu Ini sebetulnya bagaimana dengan rapid test ini Kalau coba kita akan mengalirkan tentang langkah kebijakan Setelah kebijakan yang paling mendasar tadi Bagaimana kita menjaga jarak Maka yang kedua Yang harus dipahami oleh masyarakat adalah Apabila saya sakit Saya mesti bagaimana Itu dulu yang penting Karena bisa saja Bahwa kemudian ketakutan ini Menimbulkan fobia Dan memiliki pikiran yang Obsesif kompulsif Berulang-ulang berpikir covid Sehingga apapun covid Apapun covid Padahal belum tentu kan Kita pernah mendengar ada Seseorang Jatuh dari motor Dalam keadaan Tidak sadar Dikira covid Padahal mabuk Ini kan yang terjadi sempat rame Limpu kepada media itu Akhirnya pokoknya semua Dilarikan ke covid Ada orang tiba-tiba Kena heart attack Di bandara Ini juga sempat viral Serangan jantung mendadak Dibilang covid Kemudian ada juga Pegawai dari salah satu tenan Di bandara Yang kemudian pingsan Karena dia sedang disminori Ada masalah dengan menstruasinya Pingsan Dikira covid Jadi mindset Nah oleh karena itu Maka pekerjaan yang kedua adalah Bagaimana bisa mendidik Mengedukasi masyarakat Bahwa Kalau sakit Itu tidak usah takut Tidak usah panik Yang pertama Kalau memang merasa Batuk, bilek dan sebagainya Langkah pertama Pakai masker istirahat Oke Istirahat Terus kemudian berobat Ke rumah sakit Oke Nanti dengan konsultasi Melalui tenaga kesehatan Melalui dokter Akan bisa dipilah Sakitnya ini kemana Kalau kemudian dokter Meyakini bahwa Ini sepertinya Diakini ada riwayat kontak Dengan kasus yang positif Kemudian Kejalannya mengarah ke sana Gambaran fisik Baru dilakukan swab Kita sempat menghadapi Orang semuanya datang Minta di swab Iya betul Tanpa alasan Apakah rumah sakit Kemudian dokter Dan seterusnya Sebetulnya juga sudah Sudah dalam posisi yang siap Untuk seperti itu Sebenarnya siap Siap ya Beberapa rumah sakit kita itu Kan kemarin menjadi panik Karena semuanya datang Tanpa ada intro Langsung mengatakan Minta swab Mestinya kan dikonsultasikan dulu Masalahnya apa dan sebagainya Baru dilakukan swab Kalau protokol ini diikuti dengan baik Tidak disertai kepanikan Semua akan bekerja pada sistem yang on the right track Ini permasalahannya Karena tiba-tiba satu rumah sakit hari Minggu Poliklinik tutup kan Yang bukan masih UGD saja Ditatangi berpondong-pondong 30-40 orang Semuanya minta di swab Panik lah semuanya Rumah sakitnya juga bingung juga Nah yang kayak begini-begini nih Ini tahapan yang kedua Yang harus disosialisasikan Alhamdulillah sekarang Sudah sebagian besar masyarakat udah tahu Tidak terlalu panik lagi Tidak terlalu fobia lagi Kemudian yang berikutnya Yang ketiga adalah Bagaimana melaksanakan isolasi diri 80% kasus positif Gambaran klinisnya itu sakit ringan sedang Yang sebenarnya tidak membutuhkan Rawatan rumah sakit 80% dari yang positif Dari yang positif Contoh saja yang bisa kita lihat Kasus yang kita rawat di rumah sakit kita Kebanyakan kasus-kasus ringan sedang saja Bahkan kalau kita tanya pada beberapa pasien Yang sudah sembuh ya Misalnya kasus 01, 02, 03 dan seterusnya Mereka mengatakan Saya selama di rumah sakit Hanya di infus sekali Setelah itu Saya gak ngapa-ngapain Cuma dikasih obat batuk Saya gak terlalu panas Saya ada batuk-batuk ringan saja Bahkan beberapa pasien Selama saya di isolasi Gak pasang infus Gak pasang oksigen Cuma dikasih vitamin Dan kemudian istirahat Artinya kalau ini Harus dirawat di rumah sakit Kita bayangkan Rumah sakit pasti penuh Ya Oleh karena itu kita ajarkan Bagaimana isolasi diri di rumah Dengan cara kemudian Dia membuat Menjaga kontak fisik Dengan anggota keluarga yang lain Kemudian tetap menggunakan masker Supaya kalau dia batuk Dan sebagainya Dropletnya gak kemana-mana Ketahan di masker Kemudian bagaimana dia tetap menjaga Hidup bersih dan sehat Nutrisinya bagus Mungkin ditambah dengan Vitamin-vitamin Dayatan tubuhnya bagus Imunitasnya naik Sembuh sendiri Karena penyakit ini kan Self-limiting disease Tidak ada obatnya sampai sekarang Secara definitif Belum ada obatnya Belum ada vaksinnya Nah kalau yang disebut-sebut Misalnya kayak kloropin Ya nanti kita akan membicarakan Yang berikutnya Di ujungnya ya Ini yang harus dilakukan Di tahapan ketiga Jadi isolasi diri itu Menjadi penting Oke Nah yang keempat Baru kita harus Secara lebih agresif Mencari kasus positif Di masyarakat Bukan hanya melalui Tracing yang kita tanya Tapi siapapun yang kita temukan Katakan si A sakit Di rumah sakit By name By address ada kan Ya Kita datangi alamatnya Kita kumpulkan semua Keluarga yang ada di situ Inilah yang kemudian Kita rapid test Jadi rapid test itu Basisnya juga Data di rumah sakit Ternyata Selama tujuh hari Sebelum dia sakit Juga masih tetap ngantor Mana kantornya Oh di gedung ini Cari Siapa di ruangan dia Yang memiliki kemungkinan kontak dekat Periksa langsung Rapid test Yang kemarin hanya diomong-omong Dicatat ditanya Kamu sakit gak Ini sekarang gak Gak pakai omong Gak pakai catat Periksa Periksa Ini yang kita lakukan Di dalam kaitan dengan rapid test Mengapa rapid test ini penting Karena ini screening Rapid test dengan cara yang kita gunakan Itu basisnya adalah Mengukur kadar antibody Di dalam tubuh seseorang Akibat masuknya virus Yang kita sebut anti-gain Kita ukur Kalau kemudian antibody itu ada Berarti dia pernah terinfeksi Artinya pemeriksaannya kan positif Manakala kemudian pemeriksaan positif Maka langkah berikutnya adalah Mari apakah dia pernah terinfeksi Atau dia sedang terinfeksi Dilakukan pemeriksaan anti-gainnya Pemeriksaan virusnya Yang dilakukan dengan cara teknik Pengambilan sampel Dengan swab Kemudian dilakukan pemeriksaan Dengan PCR yang real time Ini pemeriksaan anti-gainnya Manakala positif Maka dia sakit positif Oke Tinggal jilid berikutnya adalah Kita tanya Ada keluhan gak Kalau keluhannya minimal Ya sudah Self-isolation kan sudah dipahami Di rumah ya Tapi manakala kemudian membutuhkan layanan rawatan Dan tidak membutuhkan layanan perawatan yang berat gitu ya Karena kita tahu yang menuju ke severe Menuju menjadi berat dan membutuhkan ruang isolasi khusus Alat intubasi dan sebagainya Itu secara statistik kurang dari 5% Enggak sampai 5% Enggak sampai 5% Karena angka kematiannya kan sebenarnya rendah Kasusnya Nah inilah yang kemudian kita bawa ke rumah sakit rujukan Nah bagaimana yang kita kira Tidak mampu isolasi diri Rawatan sedang Ini yang kemudian pemerintah memutuskan Untuk membuat isolasi rumah sakit Dengan merubah wisma atlet misalnya Ya Untuk menjadi rawatan Semarin sekitar 3 ribuan ya Betul Kapasitasnya bisa sampai 3 ribu disana Ya Nah ini Tetapi Manakala kita nanti melakukan pemeriksaan rapid ini Hasilnya negatif Tidak ada garansi Bahwa dia tidak sakit Yang diukurkan titer antibody Yang muncul akibat masuknya virus Ya Seringkali baru bisa muncul dan terukur Itu di hari ke 6 ke 7 Oke Artinya kalau kita melakukan pemeriksaan sebelum hari ke 6 ke 7 Pasti negatif dong Ya Pasti negatif Oleh karena itu yang negatif Kontak dekat negatif Kita ulang lagi nanti Di hari Setelah hari ke 6 ke 7 Kita akan berpikir lebih baik kita ulang pada hari ke 10 Manakala diulang dari ke 10 positif Ya berarti memang proses Tetapi manakala tetap negatif Kita bisa meyakini Dia saat ini Sedang tidak terinfeksi Apakah dia menjadi orang kebal? Tidak Antibudinya belum ada kok Ya Bukan berarti merasa Saya sudah kebal nih Tidak perlu hati-hati Oh tidak bisa harus hati-hati Sudah merdeka Ini masih kertas putih kosong ini Kalau tidak dijaga Ya bisa kemasukan kotor lagi Nah itu kan proses Seperti itu kan Butuh banyak tenaga Butuh banyak Apakah kita siap ini? Ya yang pertama adalah bahwa Sebenarnya kekuatan besar Di dalam mengelola ini adalah Pada masyarakat kan Kalau kita bicara tentang Menjaga jarak Bukan social distancing Tapi physical distancing Itu kuncinya masyarakat kan Bukan petugas kesehatan kan Kemudian harus berbuat apa Kalau saya sakit Itu juga masih Sebagian besar ada di masyarakat Betul Kemudian pada saat mulai screening Volumenya kan sudah berkurang nih Karena tidak kemudian 274 penduduk 274 juta penduduk Indonesia kan Mulai dilakukan tracing Nah ini petugas puskesmas Masih memiliki kapasitas untuk itu Jumlahnya secara jumlah Juga masih Masih Sangat masih Selama ini tracing yang kita lakukan Kan juga dilaksanakan oleh teman-teman Dari puskesmas Oke Hanya sekarang tracingnya ditambah Dengan itu gitu kan Ini masih cukup Dan kemudian nanti Manakala tracing ini Akan diluaskan lagi Maka berbasis pada wilayah Misalnya Kalau di Jakarta yang cukup tinggi Jakarta Selatan gitu Ya sudah kita sebar di semua puskesmas Yang ada di Jakarta Selatan Oke Tetapi Baru setelah makin Invasif kepada teknis Tentunya yang muncul adalah Peran tenaga Tugas Apabila ada filtering yang bagus Maka tidak ada penumpukan di sana Ya 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 Seperti yang saya katakan Kalau cuma positif ringan Semua masuk rumah sakit Ya kalang kabut rumah sakit Ya resource kita gak akan kuat Jadi positif ringan Tetap self Self-isolation Self-isolation Dan itu mereka Oke Nah di dalam konteks kemudian layanan kesehatannya Kan kita sekarang sudah masuk di jalanan virtual nih Ya Pasti ada call center yang disiapkan Ya Kita punya call center 119 119 ya Kemudian juga banyak sekali unicorn yang semudah mendedikasikan untuk ini Seatpedia, Lodok dan sebagainya semuanya mendedikasikan untuk ini Ya Artinya siapapun boleh mengakseskan Ya Disitu akan ada konsultasi-konsultasi virtual Mereka tidak akan pernah sendiri Sekarang juga sudah ada tes-tes kayak Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang Centang Apakah Anda panas? Apakah Anda ya Inilah keunggulan teknologi sekarang Ya 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 Artinya mestinya kita pun juga menyikapi dengan Dengan sejalan dengan itu Artinya tidak ada ruang kan untuk panik Nah tadi Satu, dua, tiga Empat Yang keempat adalah kita menyiapkan isolasi rumah sakit Oh isolasi rumah sakit Ya seperti yang dilakukan di sekarang Wisma Atli dan sebagainya Ya itu untuk kasus-kasus yang ya ringan sedang lah atau ringan sampai sedang lah ringan yang tidak mungkin isolasi sendiri di rumah ya Sedang Nah nanti diantara mereka kalau ada masuk yang menuju ke arah sedang berat baru di refer ke rumah sakit rujukan Sehingga RSPI tidak penuh dengan orang positif yang keluhannya ringan sedang saja Ya ya Begitu masuk yang berat penuh ruangannya Tuh, karena sudah terlanjur diisi oleh yang 95% tadi itu ya Terlanjur diisi oleh yang sebenarnya 80% tadi yang tidak terlalu berat itu Ya ya Nah ini yang harus kita manage betul oleh karena itu kuncinya kalau kita lihat seperti ini Maka skenario ini bisa jalan dengan baik kalau masyarakat paham Jadi urut-urutannya 1, 2, 3, 4, 5 itu Paham benar, harus paham Harus saling terkait ya Tidak bisa kemudian bekerja sendiri Diloncat-loncat Ini dari awal sudah kita katakan bahwa ini tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah sendiri Apalagi kalau kita melihat perspektif undang-undang yang mengatakan bahwa ini bencana kan Ya Undang-undang 24 2007 tentang bencana mengatakan ada tiga sumber Kalau kita lihat sisi sumber alam, non-alam, sosial Non-alam ini diantaranya adalah wabah pandemi Dan di dalam undang-undang ini sudah jelas mengatakan harus mengintegrasikan, mengkolaborasikan Dalam satu sistem yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha Kalau kita gambar lihat lambangnya segitiga dari BNPB itu kan itu Dalam satu komunitas Artinya tidak bisa kita kerja sendiri Jadi kalau kemarin itu ada yang sempat mengkritisi bahwa Wah ini pemerintah sepertinya gagap ini dan seterusnya Ini sebetulnya gagap beneran sempat gagap betul atau memang Kalau kami melihat sebenarnya bukan kegagapan Siapapun belum pernah menghadapi masalah ini Ini betul-betul baru Ini betul-betul baru Negara manapun Betul, negara manapun pasti seperti itu Nah kemudian kita mulai menyadarkan semua orang Ayo kita tanggung jawab loh ini Semuanya Undang-undang sudah jelas loh Meskipun di awal-awalnya saya tanggung jawabnya dibilang apa nih Saya mesti apa nih Sempat terjadi ya di awal-awal pasti Awal-awalnya ada disharmoni Tapi lama-lama sekarang apalagi sudah dibentuk kukus tugas dan sebagainya Kita yakin bahwa sekarang ini sebuah orkestra yang sudah ada dirijennya Dan tidak penting pula peran untuk mengomunikasikannya kepada masyarakat Nah di dalam komposisi dirijen ini Harus disadari betul bahwa yang menonton orkestra ini Dan menikmati orkestra ini rakyat Kalau kemudian orkestranya jadi sumbang gak karu-karuan Ya rakyatlah yang akan jadi korban telinganya gak karu-karuan denger suaranya kan Nah kemarin kan sempat Ini yang menjadi sangat penting Kemarin kan sempat heboh juga nih Pak Yury ketika berbicara dalam sebuah talk show di Youtube Di sebuah podcast ya Program podcast bersama salah seorang mentalis Itu duduk soalnya gimana nih Pak? Kita berbicara tentang bagaimana pendengar Dari sebuah orkestra ini ya Melihat kok ada nada yang sumbang Jadi rakyat ini menyampaikan aspirasinya kan Kita harus menghargai itu Tentang sumbangnya itu Oleh karena itu kemudian kita duduk bersama Ayo kita melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh rakyat loh Ayo sekarang duduk bareng Ayo kita bicarakan supaya itu gak terjadi Alhamdulillah kami sudah bertemu berdiskusi dan sebagainya Dan kita memahami itu bahwa memang harus baik kita Tidak berbicara siapa yang salah siapa yang benar Alhamdulillah bahwa sekarang semuanya sudah menjadi baik Ya sudah berang tentu ini bukan sebuah perubahan yang pakai tongkat ajaib yang BIM salah BIM gitu Ini sebuah proses perubahan Saya pikir kalau kita mau wajar menilai sebuah perubahan Pasti investasinya satu Waktu Kalau kita disuruh berubah tanpa diberi investasi waktu Ya gak mungkin Jadi artinya Jadi artinya Beberapa titik kepanikan-kepanikan Terpicu oleh tersulut oleh isu-isu lah ya Misalnya gitu Isu bakal adanya lockdown Sebetulnya lockdown itu sekarang masih memungkinkan atau Atau justru sebetulnya Gak perlu lockdown juga kita bisa Manajemen pengelolaan kedaruratan akibat wabah Karena kita tahu wabah bencana itu faktor pembawahnya orang kan Penyakit itu dibawa oleh orang kok Tidak dibawa oleh mobil Tidak dibawa oleh barang Tidak dibawa oleh lain orang Oke Maka kuncinya adalah bagaimana membatasi penularan Oleh karena di dalam manajemen memang ada pilihan lockdown Pilihan lah Pilihan lockdown itu ada di dalam manajemen Tetapi tentunya kita kan harus berbicara Untung ruginya Kita kaji untung ruginya Pemerintah sudah meyakini Bahwa lockdown bukan pilihan terbaik Oleh karena itu tidak akan pernah kita jadikan opsi untuk melakukan lockdown Jadi sudah jelas ya Jelas Tidak akan pernah dijadikan opsi Tidak akan menjadi opsi Oke Mengapa Kita lihat deh Pengalaman bagaimana kapal pesiar Diamond Prince Yang sandar di Yokohama dan ada WNI kita yang menjadi APK Begitu dinyatakan lockdown Angka kasus positif meningkat luar biasa Dan itu epicentrum tertinggi di dunia Sampai lebih dari 20% Dari populasi Populasi di Diamond ya itu ya Betul Itali juga sekarang melakukan lockdown juga tinggi Kita bayangkan kalau kemudian kita berpikir lockdown Berarti kan tidak ada lagi imported case Sementara yang kita hadapi sekarang ini kan Justru Transmisi lokal Yang sudah bergerak ke sana kemari Oleh karena itu Pembatasan ini penting Bukan kemudian di lockdown Ini kan sepertinya menjadi di peram gitu kan Iya betul Makanya kan publik kan beberapa sudah ada yang misalnya Berbondong-bondong pulang kampung Ini bukan sebuah pilihan yang baik Itu yang pertama kalau kita lihat dari sisi epidemiologi Kalau kemudian kita sisi lihat dari kehidupan sosial dan sebagainya Coba deh sebentar lagi Ada tradisi per tahun-tahun Yang sudah kita miliki di dalam kaitan dengan hubungan antar manusia Untuk kita yang mayoritas muslim Ya Akan ada Ramadan Ya tanggal 24 April Akan ada Idul Fitri 24 Mei Bisa dibayangkan enggak Kalau Idul Fitri di lockdown itu kayak apa Berarti enggak boleh mudik ya Bukan hanya enggak boleh mudik Keluar rumah enggak boleh gitu Iya betul Tidak boleh beri Idul Fitri Wah ini juga konfliknya akan besar Oleh karena itu pemerintah sudah betul-betul berpikir Tentang opsi lockdown ini untung ruginya dimana Akhirnya kita meyakini pemerintah dan meyakini juga bahwa Ini bukan opsi yang akan kita pilih Karena ini bukan yang terbaik Bukan yang terbaik Oleh karena itu Kita berandai-andai saja ya Kalau misalnya Jakarta di lockdown Ingat kita Ada lebih dari 1 juta perbedaan penduduk Jakarta di siang dan di malam hari kan Komuter ya Karena komuter yang ada di situ Kemudian ada pergerakan barang Yang saling ketergantungan antar Jakarta dengan luar Jakarta Oke Dan seterusnya Dan seterusnya Orang pokor tidak boleh ke Jakarta Jakarta gak boleh ke pokor Mungkin juga air mineral yang biasanya di atas Di puncak sana turunnya gak boleh Iya Mungkin telur tidak bisa dikirim dari arah tangrang gitu Daging dan sebagainya Beras tidak bisa dikirim dari timur Dari arah Bekasi dan seterusnya Nah Ini akan menjadi kompleks Oleh karena itu Bukan opsi yang terbaik Manakala kita memutuskan lockdown Jadi sekarang ini opsi yang sudah ditempuh oleh pemerintah Ya tadi itu Lima tahapan itu tadi Itu yang harus kita jalankan Itu yang harus kita jalankan ya Dengan cara yang sangat ketat disipun Ya Balik lagi bahwa ini basisnya adalah pada komunitas kan Iya Iya betul Pemerintah berkali-kali meneriakan tentang membatasi Apa Mengurangi jarak Mengatur jarak dan sebagainya Tapi kalau masyarakatnya masih saja Pingin kumpul-kumpul Iya Dalam skala kecil masih saja arisan Dalam skala lebih besar Hajatan Ya susah kalau kemudian masyarakat sebagai subjek dan objek kegiatan ini tidak berperan Itulah kenapa sekarang kan mulai ada patroli-patroli itu Kalau kita melihat keberhasilan Vietnam Ya Vietnam itu sangat berhasil Tanpa lockdown Mereka masih membangkitkan semangat pada masyarakatnya Tentang bagaimana gotong royong Bagaimana solidaritas itu dibangun oleh masyarakat pada saat perang Vietnam Tahun 70-an Ya 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 Nah ini yang di Yang sekarang dimunculkan di Vietnam Sehingga tetangganya itu tahu betul Kalau tetangganya harus Di isolasi di rumahnya Maka tetangga ini menjaga Dan men-support Oke Jadi dia rutin datang ke rumahnya Rumah tetangganya yang harus di isolasi datang dia ke sana Apa yang perlu saya bantu? Tapi tetap dengan menjaga jarak Iya Dengan dialog itu Apa yang perlu saya bantu? Misalnya Ini beras saya habis Oke deh Mana uangnya? Tak belikan beras kamu di rumah saja Oke Apalagi minyak goreng habis Oke Beli berapa? Oke Mana uangnya? Tak belikan Jadi kamu gak usah keluar rumah Seperti itu yang kelihatan Itu di Vietnam ya? Di Vietnam Bukan lockdown tapi bisa seperti itu Basis pada komuniti Iya Kita punya kok Modal gotong royong Modal toleransi Kita ada kok Karena itu memang jadi diri bangsa kita Iya betul Di masa lalu kita punya kok yang namanya dasa Wisma Iya Saya masih ingat betul pada waktu saya masih kecil Kebetulan di dalam dasa Wisma ini ada ibu Ibu yang rumah tangga baru kan Ini ibu baru gitu Ibu rumah tangga baru Yang kemudian melahirkan anak pertama Iya Saya ingat betul ibu saya Karena memang lebih senior Anaknya sudah banyak gitu Iya Datang ke sana untuk ngajari bagaimana memandikan bayi Iya Bagaimana merawat bayi Bagaimana membuat makanan bayi dan sebagainya Diajarkan Ini kan bentuk kegotong royongan Iya Nah di dalam konteks sekarang ini Itu yang dilakukan oleh Vietnam Dan bisa gitu ya Ya berhasil Iya Berhasil Ada kepedulian sosial yang harus dibangun Dan ini seharusnya seperti itu Vietnam angkanya relatif kecil Makanya relatif kecil Dan sembuh Padahal Vietnam kan secara geografis dia Sangat dekat dengan Cina Karena kepeduliannya luar biasa Pada sisi masyarakat Oleh karena itu Dari kebijakan nomor satu Tentang bagaimana menjaga acara Kebijakan nomor dua Bagaimana bersikap mana kalah sakit Kebijakan ketiga bagaimana self-isolation Atau isolasi diri dilakukan Ini semuanya berbasis di masyarakat Oke Menjadi kekuatan masyarakat Kita juga punya kok kearifan itu Tanggal 25 besok Bali nyepi Nyepi Iya Kalau kita perhatikan Karena saya pernah tinggal di situ Di perempatan jalan itu ada tokoh Pecalang mereka menyebutnya Yang nungguin Kalau ada yang keluar ditanya Mau kemana Oh sakit Ayo tanter Mana Saling menjaga Terus menerus ya Nah beberapa saat yang lalu Kita juga mendengar Di salah satu komplek perumahan di Bekasi Melakukan daya yang sama Iya Komplek itu Ditutup Bentuk gerbangnya Siapapun yang keluar Ditanya Anda mau kemana Kepentingannya apa Iya Masih ditutup Saya kepentingan Saya kehabisan air mineral nih Mau ke Ketukuh Udah Ditelpon aja Nih Tak bantu telpon Tungguin di rumah Mau beli berapa nanti Biar diantar Iya 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 Berasa ya habis Oke bisa ditelpon nih Saya harus ke rumah sakit Oke Kalau gitu hati-hati ya Pakai masker Kemudian ada yang patroli Ada yang di luar Nggak pakai masker Ditegur Eh pakai masker Iya Iya Bisa kita bangun komuniti seperti ini Semakin banyak komunitas yang seperti itu Kalau kita semuanya peduli dengan Dasar Wisma ya Sepuluh ya Paling nggak saya ingatkan keluarga tetangga saya Iya Tetangga kanan Tetangga kiri saya ingatkan Tetangga depan saya ingatkan Tapi mereka juga mengingatkan saya toh Saling mengingatkan artinya Bisa Bisa jalan Bagus Nggak ada masalah Saya tinggal di komplek yang kemudian Kita sepakat bahwa Oke Adhan tetap kita perdengarkan sebagai pertanda sholat Tetapi sholat tidak dilaksanakan di masjid Di rumah masing-masing Iya Dan kemudian Di senggang waktu Beberapa orang Yang fokus bersih dan sebagainya Kita minta untuk bersih-bersih masjid Semua karpet dilipat Bawa ke tempat cucian Kemudian masjid dipail bersih Dan ditutup Tinggal yang menunggu masjid saja yang ada di situ Kita juga saling berkabar-kabaran Sekarang di grup Whatsapp di komplek perumahan saya Saling menguatkan Tidak saling membagi hoax Nah itu yang paling penting Tapi saling memberikan penguatan Hati-hati Pakai masker Siapa yang masih punya masker Siapa yang kehabisan Ini aku dapat Ada lagi nih Masih punya nih Kita bangun Ini anaknya Sekolah apa ini Ini ada Bacaan bagus nih Untuk anak-anak ini Ada ini Kita bagi share Pakai WA Kan bisa Ya betul Simulasi-simulasi yang kita coba pelajari Dengan berbagai macam kajian Ya Kita memang akan berpikir dengan pola masyarakat yang sedang menjadi baik Ya Berjalan bersamaan Proses ya Proses semuanya Kita memperkirakan di sekitar akhir April Kita sudah mulai tapering off Mulai turun Ya Sudah mulai paca Pada pertengahan April Sudah pikir deh Setelah itu akan menurun Menurun Yang paling penting bagi kita adalah Sekarang ini Bagaimana yang sakit Tidak menjadi fatal Ini kunci Ya Karena meskipun kasusnya banyak Kalau kemudian kita lihat data dunia Yang mengatakan bahwa Angka kematian itu Hanya sekitar 3% Dan itu bisa kita kejar Artinya kan Kita tidak perlu terlalu takut Dibanding dengan TBC kan Dengan demam berdarah Yang angkanya juga cukup tinggi Ini yang harus kita lakukan Oleh karena itu Ini yang harus kita sadari Nah Ada satu pesan penting ya Bahwa Status imunitas seseorang akan Apa ya Akan mempengaruhi Wujud dari keluhan yang muncul Pada anak muda Atau orang yang masih muda Dengan status imunitas yang bagus Seringkali meskipun dia terinfeksi Keluannya minimal Iya Atau bahkan merasa tidak sakit Iya betul Akibatnya Merasa tidak sakit Tidak membuat merasa Berhati-hati Akhirnya sembarangan Kemana-mana Ingat Begitu pulang di rumah Ada orang tua Oke Yang kondisinya lebih jelek dari kita Status Kondisi imunitasnya Tua Mungkin orang tua kita ada yang dihabit Mungkin orang tua kita ada yang Begitu nalar ke beliau Cepat sekali bila jadi jelek Iya Oleh karena itu sadari bahwa kita Bukan hanya ego dengan kita sendiri dong Kalau nularin orang lain Orang-orang yang jadi keluarga kita Yang kita sayangi Dan kok sih ini Lemah statusnya Iya Menderita asma kronis Menderita penyakit paru Misalnya Kondisinya kan cepat jelek Iya Inilah kenapa kok betul-betul Ya sudah lah Kalau gak perlu di rumah aja gitu loh Iya Karena di hari-hari ini kan Kita masih sering mendengar berita Terpaksa petugas Aparat kepolisian Bubarin Anak muda yang lagi nongkrong di cafe Iya Betul Ini loh yang saya katakan bahwa Mari Jadi kita memerankan diri sebagai unsur yang paling penting Di dalam konteks penanggulangan penyakit COVID-19 ini Artinya biar nanti di Masuk bulan puasa kita menyaksikan bahwa kita bisa lagi melaksanakan salat rawai bersama Sangat berat hati kita kalau kemudian mau sungkem orang tua aja virtual gitu loh Iya betul Sedih tuh Iya Jadi kan kalau kita bisa bertemu dengan misalnya bagi yang muslim tentu saja bertemu dengan bulan ramadhan dengan salat rawai bersama Siapapun menunggu ini Tetapi kuncinya ada di saat ini kan Bulan ampunan, fitrah itu kan kita tunggu tidak setiap saat Iya betul Kalau kemudian kita gak serius nangani ini dan ini lewat Ditambah lagi kita gak serius nanti sampai haji juga ditiadakan Coba betapa sedihnya kita dalam sisi religi kita gitu ya Oleh kata itu marik serius Artinya saat ini tidak ada pilihan lain mungkin kita bersakit-sakit dahulu Iya betul Atau kita bersusah-susah lah ya bersusah-susah Bersusah-susah itu kita mungkin yang tidak terbiasa Iya Di rumah terus-menerus harus di rumah terus-menerus Tapi kita demi kemaslakatan Mari kita pastikan peribahasa yang kita dapat dari SD kan Berakit-rakit hulu, berenang-renang ketepian Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian Jangan menjadi berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kapan-kapan Wah ini kalau kayak begini terus kapan ujungnya itu Mari kita konstruktif menjadi satu Kemudian bekerja sama Kita punya modalitas kuat loh Kita ini masyarakat yang hidupnya gotong royong Kita masyarakat yang tenggang rasanya bagus Mari jangan ditinggalkan itu Kita mampu kok, mampu, sangat mampu Saya sangat optimis Sepanjang mari bersama-sama kita lawan Tinggal mau saja ya Tinggal mau Kalau maunya niat benar cepat Kalau maunya setengah-setengah pasti akan berkepanjangan nih Kalau nggak mau saya nggak yakin ada yang nggak mau Karena nggak ada satupun orang yang pingin sakit kok Sampai di video itu kan harus ada yang mulai stress gitu Marah-marah terhadap corona Ini kan sebagai pertanda bahwa sebetulnya masyarakat pingin sembuh Masyarakat pingin ini segala pergi Mulai aware Mulai peduli Yang paling penting kemudian Langkah apa yang harus dilakukan kan itu Jadi tidak bisa diselesaikan sendiri Bersama-sama Tadi saya sempat menyinggung obat-obat tadi Kita masuk ke obat-obat Tadi sempat saya menyinggung apakah sebetulnya ini untuk menenangkan masyarakat Atau memang betul-betul sebetulnya ada pengaruhnya Evidence base yang sudah didapatkan dari pembelajaran yang dilakukan di China Kemudian di Korea dan di beberapa negara yang lain Ini kan semua negara sedang mencoba untuk mencari obatnya nih Kalau nggak salah terakhir kami mendapatkan komunikasi laporan dari WHO Ada 10 spesimen, 10 regimen obat yang dipakai di banyak negara 10 ya? 10 regimen Jadi mereka mencoba dengan ini, mencoba dengan ini, dengan ini Di seluruh dunia Dan ternyata yang memiliki data base Artinya memiliki evidence base Memiliki bukti yang paling banyak Itu adalah penggunaan 2 obat yang akan kita datangkan itu Avigan Penggunaan Avigan dan dikombinasi dengan kloropin Ini ternyata evidence base-nya paling tinggi Sampai berapa? Artinya dibanding dengan 10 regimen yang lainnya, ini yang paling tinggi Ini yang dipakai juga di Wuhan juga ya? Iya, dipakai di China, dipakai di Korea, dipakai di Jepang, ini dan ini Oke Jadi catatannya bahwa penggunaan obat ini memiliki nilai perbaikan yang lebih banyak Dibanding dengan catatan 9 jenis obat yang lain gitu ya Oke Meskipun dunia belum memberikan satu kesepakatan bersama gitu ya Oleh karena itu, belajar baik inilah yang kemudian oleh pemerintah dibutuskan Oke deh kita coba Menggunakan itu Tetapi tetap dengan pengawasan klinis ketat Ya Jadi harus dengan pengawasan klinis ketat Tidak bisa tidak Ya Oleh karena itu penggunaan obat ini Dalam penanganan yang sungguh-sungguh teliti oleh dokter Hanya yang jadi masalah memang Kalau apikan kita tidak pernah menggunakan dan tidak ada di Indonesia Ya Kloroquine Kloroquine di masa lalu adalah obat malaria Betul Di dalam perspektif penanganan malaria di jaman dulu Ya Itu ada yang disebut upaya pencegahan Kemo dengan minum obat Ya Jadi kemoprofilaxis menggunakan kloroquine Terminologi yang dulu Betul Oleh karena itu kami sangat-sangat berharap masyarakat paham Ya Kita tidak berhadapan dengan malaria Oke Kita berhadapan dengan covid-19 Ya Jadi tidak bisa dong protokol malaria digunakan untuk covid-19 Ya meskipun obatnya sama Meskipun obatnya sama Saya takutnya pada nyimpan kemudian minum sendiri dianggap pencegah Ini bukan malaria Ya Ya Karena obat kloroquine itu gini-gini banyak kan Betul Dulu di jaman malaria di pasar aja banyak itu Beli kloroquine itu dijual bebas Dijual bebas Dalam tanda petik dijual bebas meskipun aturannya kan enggak sebenarnya Masa lampau lah ya Masa lampau Nah jangan sampai mindset di masa lampau ini yang dibawa Ini bukan malaria Ya Ini yang penting Ini covid Ya Jadi tidak kemudian masyarakat berbondong-bondong mencari kloroquine Kemudian menyimpannya sendiri Bahkan berpikir Aku supaya enggak kena enggak minum ini Oh enggak bisa Ya Ingat loh kloroquine itu tetap obat yang memiliki efek samping Bagaimanapun juga bahan kimia sintetis Itu pasti memiliki efek samping Jadi jangan coba-coba lah ya gitu kan Ya Kalau sayang dengan badannya ya jangan nekat gitu loh Ya 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 Kan logikanya sederhana saja sebenarnya kalau saya berpikirnya Jadi ini sama sekali bukan pencegahan Ini bukan pencegahan dan tidak ada protokol pencegahan covid dengan menggunakan kloroquine Ini untuk mengobati yang sudah sakit gitu Dan itu harus dengan pengawasan ketat dari dokter Oke Ini kuncinya Jadi itu sudah 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 melalui apa evident base yang ada di negara lain dan berlaku Pak Yuri mungkin tadi kan sudah banyak pesan-pesan dan sebagainya Saya lihat tadi Pak Yuri juga agak berkaca-kaca ketika bicara soal Ramadan dan Idul Fitri Mungkin ini menjadi kesedihan kita semua kalau Iya betul Karena itu ini perlu keras lagi pesan kepada masyarakat ini Ini apa sebetulnya yang paling merisaukan bagi Pak Yuri saat ini Bagaimana masyarakat secara cepat tolong betul-betul Udahlah gini tiru Vietnam aja deh gitu loh Tiru aja sudah Ya Gak pakai modal kok itu Gak pakai ilmu kok Jaga cara Kalau perlu gak Di rumah aja gitu loh Kalau gak perlu sekali itu ngapain di luar Saya kadang-kadang sedih masih dilihat anak-anak pada di luar Alasannya libur dan sebagainya Saya tanya kenapa sih kamu di luar Di rumah ada siapa Di rumah gak ada siapa-siapa Lah orangtuamu kemana Orangtuamu masih kerja Pak Ini kan miris banget gitu loh Marilah kita saling mengingatkan tetangga Sama tetangga itu kita ingatkan deh gitu ya Maling ingatkan Apa sih yang gak bisa diatasi dengan bersama-sama Bersama-sama kita bisa Gila kalau misalnya Pak kalau saya gak kerja kan saya gak bisa beli beras Apa sih susahnya kasih beras itu loh Marilah kita mampu Yang mampu itu banyak kok Ya Peduli dong Mana sih jadi diri kita yang selalu Tenggang rasanya kuat dengan orang lain Bisa lah pasti Gak mungkin gak bisa Kita bangsa yang besar loh ini Bangsa yang hebat loh Apa iya sih kayak begitu tuh gak bisa kita lapan Semata-mata mari kita berusaha maksimal Supaya nanti kita bisa berlebaran dengan indah gitu Ya Lebaran tuh haknya semua orang loh Bukan hanya yang muslim loh Termasuk haknya Pak Yuri juga Soalnya kita yang non muslim itu juga Juga punya hak untuk berlebaran loh Di keluarga besar saya ada yang non muslim Di keluarga besar saya ada yang non muslim Pada saat lebaran gak ada lagi Yang diketemuan ya si Ratu Rahim Bertemu Saudara tua, saudara muda Bertemu disitu Nah kalau ini semuanya tidak terjadi kan Saya tidak tahu ini bukan masalah covid lagi Di dalam konteks yang lebih panjang lagi Kalau kemudian sampai haji dibatalkan Karena kan orang yang sudah bertahun-tahun sepanjang hidupnya Berusaha untuk nabung dan sebagainya Itu pun masih menunggu-nunggu Jadi batalkan sedih juga Belum lagi yang masuk daftar tunggu Sudah nunggu Kalau semakin tambah lagi Oleh karena itu Saya yakin kita bisa yakin Bisa Kita punya sejarah yang luar biasa di masa lalu Kalau kita bersatu Apa sih musuh yang gak bisa diselesaikan Bisa Kenapa? Karena Tuhan di atas Ada Tuhan di atas Itu keyakinan Pak Ahmad Yuryanto Siapa yang menginspirasi Pak Ahmad Yuryanto? Saya berada di dalam lingkungan orang-orang yang baik Saya berada di lingkungan orang-orang yang hebat Saya bersyukur ketularan itu Banyak orang ya? Banyak orang hebat di sekitar saya Baik di rumah, di kantor, di mana-mana Saya bersyukur bisa ketularan itu Dan itu yang kemudian Virus itu yang kemudian disampaikan Saya banyak inspirasi Karena saya berada di lingkungan mereka Saya bangga bersama mereka Karena mereka orang-orang yang hebat Baik Terima kasih Pak Ahmad Yuryanto Waktunya Mudah-mudahan kita segera bisa keluar dari Insya Allah Pasti bisa Pasti bisa Saya yakin Dalam kurun yang tidak lama lagi Pasti bisa Sehingga kita bisa Bertemu dengan bulan Ramadan Kita bisa menyaksikan Bisa melaksanakan Tarawai bersama-sama Nanti bertemu lebaran kita bisa Silaturahim bersama-sama Tidak usah Silaturahim virtual Dan kita juga mungkin Akan keluarga-keluarga kita Yang mungkin akan berhaji Tetap bisa melaksanakan Insya Allah Yang kita harap bersama-sama Baik Sobat Medkom Jangan lupa untuk selalu Jaga jarak Patuhi apa yang Sudah menjadikan protokol Yang sudah dijadikan oleh protokol Baik di rumah Jangan terlalu banyak Pempergian Kalau memang Tidak perlu Intinya disitu Tiru Vietnam Tadi ada tambahan Tiru Vietnam Kita punya modal Saling peduli Saling peduli Saling menolong Saling menolong Apa yang akan menjadi kebutuhan Saling menjaga Jadi Like Subscribe Comment Share Dan ketuk loncengnya Sehingga Anda Mendapatkan notifikasi Video-video yang bermanfaat Baik dari Website Medkom.id Maupun di Youtube Ataupun juga di Facebook Medkom.id Saya Abdul Kohar Mohon pamit Sampai jumpa 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 Sampai jumpa